Banyak calon siswa yang tidak memiliki pengetahuan apakah sebenarnya SMK itu akan memberikan masa depan yang baik terhadap mereka jadi itu yang menjadi salah satu faktor dari terminal mereka memutuskan apakah akan masuk ke SMK atau tidak Penangkatan ulahan SMK sekarang di sebuah beradaian atau di NTT pada umumnya sedang dilakukan merger SMK-SMK jadi ada merger SMK yang dievaluasi selama ini pendidikan kita lebih diarahkan kepada produksi teknologi dan nulis padahal sebenarnya kebutuhan dunia kerja kami yang dikorporasi itu ada levelnya saya jatuh kak, saya ngomong datang dalam kabarak ya, banyak SMK itu tutup SMK tutup karena tidak bisa bersaing, tidak punya nilai jual selain ada ketertarikan dan motivasi untuk belajar merger tersebut ada juga tidak kesadaran tentang apa ya, proyeknya belajar di SMK